Salah satu rangkaian dari acara Tabalong Etnik Festival ialah diadakannya Lomba Burung Berkicau yang dilaksanakan di wisata Tanjung Kuliner minggu lalu. Antusiasme peserta yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Tabalong, tetapi juga berasal dari Kabupaten Tetangga. Ketua Nazaro Kalsel Arief Rahman mengatakan Lomba Burung Berkicau yang dilaksanakan kali ini bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi bagi para pencinta burung berkicau. Jadi kegiatan ini ada rangkaian dari Karas Menusaka, kemudian di dalamnya ada kegiatan burung ini pas bertempatan di penutupan acara Tabalong Etnik Festival. Jadi tujuannya kembali tadi secara umum untuk lebih meningkatkan kunjungan ke tempat kita ini. Pertama ini, ya, cukup hatinya kekegiatan ke tempat kita akan menyalurkan ke tempat kita yang selama ini ada lesu dan sekarang sudah bertambah untuk lain-lain. Jadi intinya daripada ini adalah kekeluargaan para ke tempat kita dan akan menyalurkan pendapatan ke tempat kita ini. Arief mengharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan masyarakat kewisata kuliner Mabuun, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang sekitar. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.